Intro Halo selamat pagi teman-teman Jadi hari ini hari terakhir Kami berada di hotel Hilton Garden ya Hilton Garden Garden di New Delhi Teman sekamar sudah berupa Berupa satu orang Kalau kemarin ada Mas Indra Hari ini digantikan dengan Mas Nasir Mas Indra dia sedang Special Mission ya Gak tau kemana Jadi saat ini saya masih bersama Mas Mas Prabowo Mas Prabowo dan Mas Mas Sam lagi belum bangun Mas Sam lagi mas Jadi yuk kita bicara tentang Genwi chapter India Baru kemarin pengurusnya dikukuhkan Gitu ceritanya Jadi kami ini berpartisipasi Jadi pengurusnya Nanti tugasnya itu Ibaratnya itu Coba cuap-cuap tentang Pariwisata Indonesia di India Mempromosikan Pariwisata Indonesia di India Jadi yuk kita tanya Yuk saya tanya nih Mas Prabowo dan Mas Samuel Sada-sada ditanya Mas Prabowo Gimana nih pendapatnya tentang Genwi chapter India Menurut Mas Bowo Gimana apa yang sedepan Mungkin bisa dilakukan Kalau Genwi chapter India sih Buat saya itu suatu Gebrakan ya Gebrakan pemerintah Khususnya di bidang Pariwisata Karena kita juga harus Memaksimalkan diaspora Diaspora di luar negeri Karena untuk promosi itu Perlu Apa sih namanya Elemen-elemen Dari luar dan dalam negeri Jadi itu saja sih Genwi Dan itu Komunitas yang sangat Penting Karena Untuk mempromosikan Pariwisata Indonesia di luar negeri Itu menurut saya Gen dari teman-teman yang lain Berbeda sih Oke Jadi menurut Pak Prabowo Satu lagi Mas Sam Pendapatan Mas Sam gimana? Kalau Genwi India Kebetulan pengurusnya itu Mahasiswa-mahasiswa Terus So mereka itu Aktifkan media sosial Eh geser dikit dong Mereka kan Kami kan masih sama siswa Jadi Mereka punya rasa yang Lebih wow gitu Mungkin-mungkin Kalau mahasiswa kan Lebih excited ya Daripada Daripada bapak-bapak Itu gitu Jadi Terus kebetulan Pengurus-pengurusnya Semua Media sosial Apalagi yang ini Oh iya followersnya Banyak Saya beli Gara-gara mahasiswa Jadi banyak teman-teman Teman-teman mahasiswanya So untuk promosi Pasti gampang lah Gitu Itu agar Apalagi ya Ini harapannya Mas Samuel Tentang Kedepannya Genwi kedepannya gimana? Oh Genwi nanti Pasti punya target ya Pertama Target berapa orang yang akan datang ke Indonesia Ya 1 juta boleh lah Bukan gitu mas Iya Betul Ya Terus Cepet dulu Target Targetnya kan wisatawan Jadi 1 juta wisatawan Oke Menurut maaf-maaf bagaimana? Harapan Apa nih? Harapan kedepan ya tentang Genwi Karena karena kan baru nih Harapan kedepan buat Genwi Menurut saya jangan sampai kita hanya Semangat di saat Bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiganya loyo Bulan keempatnya loyo Takutnya nanti Dibubarkan Kalau Cuma hangat-hangat Gak dapet gini nih ya Iya Gak ada bayaran ya kan Ribet Mahasiswa butuh duit kan Buat jalan-jalan ya Buat jalan-jalan juga Ya Poinnya semaksimal mungkin Harapan kita itu Genwi Membantu Pemerintah Khususnya di sektor pariwisata ya Karena kita juga disini Membangun Indonesia Iya Biar jauh dari negeri Biar jauh dari negeri Tetap cinta dengan negeri Dengan cara mempromosikan Kebetulan India ini kan Pasernya besar Penduduknya itu sekitar 1,4 miliar Ya Setengahnya lah Boleh bisa Enggak lah Kamu yang setengahnya kan Ya udah 1 juta deh 0,10% aja Ya harapannya buat pemerintah Buat lah fight-nya Dari New Delhi ke Jakarta aja gak apa-apa deh Soalnya mas Gak usah Aku enggak Aku Jakarta kan Untuk pemerintah Untuk pemerintah kami busung Flag direct Ya Dari Jakarta Itu sih harapannya buat pemerintah Untuk harapannya buat Teman-teman yang Nonton juga Bikinan di luar negeri Ya Semoga kita bisa bersama-sama Dengan Genwi ini Kita mempromosikan pariwisata kita Amin Jadi gini Dari pengalamannya Mas Samuel Dari Mas Prabowo Tinggal di India Tidak berdua mas? Dua tahun Oke Sudah dua tahun Bergaul dengan teman-teman India Masyarakat India Apalagi tinggal di luar kampus ya Punya teman-teman mahasiswa Teman-teman mahasiswa juga banyak Itu Bisa Bisa Sudah mendapat Pengalaman gak? Sebenarnya mereka suka apa gitu Tentang Jika kita kaya dengan pariwisata Misalnya Apa suka makanan Suka pantai mungkin Suka Apalagi itu Yuk Mas Samuel Ya Kalau dari Yang aku lihat ya Teman-teman aku ini Kayaknya lebih suka ke Pantai Karena Pantai India kan Kurang bagus Kalau Indonesia kan Pantainya kan Bagus Masyarakatnya putih Ayahnya jernih Mungkin lebih Mereka lebih suka ke Pantai Ayahnya jernih Iya di Indonesia dong Oke oke Kalau kelabuan baju kan Salah berkelabuan baju Mereka suka ke Pantai Mungkin nyelam Itu mungkin destinasi mereka Karena di India kan Sudah ada salju Sudah ada gurun Tapi kalau pantai Kurang deh Kurang bagus Pengelannya Mungkin lebih suka ke Dunia bawah laut Oke Yang lain Itu sih Ngamkira dari Kurangnya ini Kalau di sini Mas Sambal udah pernah ke pantainya Sudah Kalau di pantainya dengan Pantai Indonesia itu gimana? Ya kok bisa Pantai Indonesia lah Indonesia kan Keren Masih jauh lah Kalau soal Pariwisata India Sama Indonesia Soal pantai Jaraknya Masih Masih jauh Itu untuk Bagian pantai Terus apa lagi? Mungkin Gak mungkin sih Mereka ini Suka Misalnya orang kan Wisata-wisata kan Suka hal yang berbeda 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 dari negaranya Gak ada Tapi mereka juga suka liat Komodo deh Suka liat Binata-binatanya Gak ada di India Gak ada di India Contohnya komodo Komodo Dan Karena Indonesia mungkin Biayanya murah Oke Jadi itu kayaknya Lebih menarik Perhatian mereka Tentu-tentu Uang ini tinggi Pada wang Indonesia Untuk saat ini Tapi gak di jauh amat sih I think Mereka? Mereka? Kalau menurut Mas Prabowo Gimana? Kalau menurut aku sih Karena Indonesia Pertama ya Gila Indonesia yang strategis Karena Untuk Asia Tenggara Kawasan ASEAN Kita Menggunakan Free Visa Jadi Turis-turis India Dari Indonesia Bisa Melancong lagi Dari Singapura Ke Malaysia Ayu lagi Mungkin pasar Pariwisata Untuk Asia Tenggara Besar Karena Kita gak perlu Repot-repot ngurus visa Itu pertama Yang kedua Ada beberapa Makanan Dari makanan Ada beberapa Makanan kita yang hampir Mirip Karena India ini Kayak akan rempah Indonesia juga Kayak akan rempah Jadi Ada Disitu ada poin Yang bertemu Antara Makanan Indonesia Indonesia Dan India Jadi Mungkin Kalau orang India Indonesia Mudah-mudah Bisa dipastikan Cocok dengan Makanan Indonesia Karena Di beberapa provinsi India juga Suka Suka pedas Tapi Ada juga Beberapa provinsi India Yang kurang suka Pedas Atau Lebih suka Manis Makanannya Dan kita Di Indonesia Punya semua itu Manis Asam Pedas Pahit Asam Asiran Lengkap Nano-nano Itu Dua Faktor Menurut Saya sendiri Jadi Pendukung Untuk Mendongkap Pariwisataan Indonesia Mungkin faktor Kedekatan Masa lalu Budaya Kita Bersama Baya India Terus Di Indonesia Banyak Tempel Juga Mungkin Mayoritas Beragaman Indonesia Dan banyak Tempel-tempel Yang Peninggalan Kerajaan Hindu Mungkin itu Daya tarik Tersendiri Karena Tempel Indonesia Kurang banyak Kalau Teman-teman India Yang Yang Di Aligar Itu Kalau dari Seki Makanan Makanan Misalnya Di Kerala Seperti Kerala Kerala Ambil itu Orangnya Orangnya Masalah Pedas Yang Di Aligar Kalau Di Utar Pradesh Di Aligar Teman-teman Saya Kurang Daya Asin Kalau Orang India Di bagian Utar Pradesh Lebih suka Makanan Asin Atau Asam Dan Kebiasaan Mereka Setelah Makanan Berat Mereka Namanya Itu Manisan Manisan Jadi Nggak after Kalau habis makan berat Nggak ada Manisan Sama sih Bahwa Kebetulan aku juga Dia Aligar Yang Gue bilang Mereka suka Asin Tapi Untuk Umumnya Orang India Suka Chai Chai itu Perpaduan antara Teh Sama Sama Susu Oke Jadi itu Kayaknya Untuk Nongkrong Kalau Indonesia kan Ada coffee-coffee gitu Atau Apa sih Wejang Di Bandung itu Wedang Oh Belum India ini Chai ini Kayak Satu yang Harus Harus Tiap hari ada Tiap pagi lah Tiap pagi malam Pokoknya pagi malam Chai Nanti Ditambilkan fotonya Mungkin akhir Oke Cek in Gus Cek in Gus Kalau Untuk minuman ya Umumnya suka manis Kalau minuman Kalau makanan ya asin Untuk itu yang di Aligar ya Kalau India kan beda Beda provinsi Beda juga Pasal Kadang-kadang Kayak Kalau masalah manis Di tempat saya juga Mereka suka banget sama manis Jadi kalau misalnya Ada Permen ya Contohnya permen bener-bener ya Mereka kalau udah Urusan permen Pasti rebutan Ya gitu Selalu enggak Bawa permen enggak Bawa permen enggak Terus kalau Makanan manis juga Kue-kue gitu Wah jangan nikah ya Kalau yang nikah itu gimana Sama juga ya Sama sih Sama anak Aligar juga doyan manis Sama di Indonesia doyan manis Sama di Indonesia doyan manis Itu Jawa doang coba Oh Jawa Gak sampai capek Tingkat diabetes di India itu sangat tinggi Kalah deh manisnya orang Jawa Kalau orang India Ya Ya Tidak 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 Belah belajar Gitu lah Tapi masih kalah sama dokter yang berdiri di atas kursi kan Tapi kalau teman-teman India sendiri Mereka tau Indonesia itu Kebanyakan tau nya cuma Bali sih Cuma Bali Karena Ada temple situ Mantainya bagus Untuk provinsi yang lain Kayaknya kurang deh Ya Bali Jakarta lah Karena Jakarta kan Ibu kota Kota City Mas Prabowo gimana? Apanya ini mas Saya pernah kemana aja ya? Oh udah pernah kemana aja Di India cuy Di India cuy Oh di India Sorry kalo menyombok lang diri Eh duduk sini bro Enggak, bertinggak duduk sini Gue duduk deh Oke kalau saya sendiri Untuk Destinasi domestik India Saya kurang jujur Kurang jujur? Suka bahwa nggak tau? Hahaha Untuk domestik Saya hanya pernah ke Taj Mahal Oke Taj Mahal Dan Matura Matura itu Tempat lahirnya Dewa Krishna Jadi ya untuk domestik Saya kurang India Tapi kalo untuk internasional Insya Allah saya mumpuni lah Gak 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 Ini dekat aja ya Saya malu Hahaha Masa itu aja Ya itu aja sih Kelo Yap Pokoknya menurut saya Kalo Ke India Harus ke Taj Mahal Karena belum apa Dol Kalo lo ke Taj Mahal Karena Taj Mahal itu indah banget Indah sekali Teman-teman akan merasakan Namanya Ini loh Namanya Apa namanya Peradaban 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 di zaman dulu Kok bisa Peradaban di zaman dulu Membuat Bangunan atau istana yang sangat Kan Taj Mahal itu Dalam beberapa opini Ada yang mengatakan Itu katanya Makam Ada yang mengatakan Itu kuil Katanya Yang mana Yang mana Tahun Tahun 2015 Pernah Sampai Itu Permasalahan sampai UNESCO Dan Tahun 2017 UNESCO Memutuskan Taj Mahal itu Adalah Warisan Budaya Islam Dan Makam Di dalamnya itu Cuma Dua makam Makam Syahjahan Dan Makam Muntaz Mahal Nah Gitu Jadi singkatnya Muntaz Mahal ini Adalah istri Ke Empat Empat atau Tiga Bukan istri pertama Yang penting Jadi Muntaz Mahal ini Istri Yang paling dicintai Sama Sahjahan Ketika Istri Istri Muntaz Mahal ini Hamil Hamil anak terakhir Dan Seketika itu Istrinya meninggal Dan Sahjahan merasa Sangat sedih Dan Dibangunlah Taj Mahal Untuk Si Muntaz Mahal ini Awal pembangunannya Itu Ketika Sahjahan Di Pertengahan Kekuasaannya Dan Diteruskan oleh Anaknya Dan Sahjahan juga Dikuburkan 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 Taj Mahal Dikuburkan Ketiga Dikuburkan Ketiga Jenis Ketiga Jijuburkan Ada Yang tidak Jika Tujuin Tujuin Ketiga Jakarta, tapi ya kalau ke Yogyakarta baru ke Magelang, ada di Gorobudur, kan? Ya Jakarta itu kayak bisa dibilang kayak kota London lah Tuh, itu jika balik ke London Gak, London itu kan gak punya kajaiban dunia kan, tapi dia bisa jadi ikonik dunia Gak, misalkan jadi ikonik ini loh, punya suatu yang ikonik jam Big Band itu Oke, untuk Jakarta itu ACB dunia nya apa? Ya itu mah aja gak ada ke kota dunia Tapi jadi kota aja sih Oke, ke Deli juga gak ada ke kota dunia kok? Iya, sama ke Deli juga gak ada Tunggu sama ya? Kalo gua mah... Tadi tempatnya masih Tadi saya kata juga ya? Gue yang menadu deh Menadu, oke Kita zoom ya Nah kalo Mas Samuel dari Manado ya? Ya dong Oke, di Manado apa nih? Kalo Torang yang di Manado Oke oke, answerin lokal aja Torang yang di Manado? Torang punya pantai yang bagus, taman laut Gunaken Terus wisata Kristen kayaknya kalo di Indonesia di Manado Apa itu? Gereja gitu? Ya ada gereja tua, ada kayak patung Patung, patung sama... Koucher di sana dekat-dekat ke Nadu lah Ya dekat-dekat ke Nadu, dekat-dekat dunia Kristen Oke Paling terkenal sih pulau Gunaken, lautnya Disitu Pernah banyak festival sih Mas Ya kalo di India gak ada lah yang menandini Pulau Gunaken Kalo di India kayaknya yang siapa lautnya itu kurang Iya misalnya kurang di dalam laut itu Dalam lautnya itu Iya Tapi kurang sejuga kalo soal makanan laut Kurang juga ya, misalnya Indonesia kayaknya lebih apa Nah itulah, jadi orang Indian ini Bisa Faktor culinernya itu bisa menarik Kuliner Indonesia itu bisa menarik perhatian mereka Kalo di Manado, culinernya apa nih yang enak? Oh banyak Kalo aku sendiri, makanan kelasnya kan pedis Pedas Jadi Itu faktornya terus Kalo mau veg, ada bubur Manado Kalo mau ikan laut, terkenal sama cakalang Cakalang Kalo mau pedis, terkenal sama dabu-dabu Pedis, oh pedis sih Pedas, pedas Disini kayaknya basah Manado deh Jangan kayaknya lah ini Oh enggak, pedis ini basah Manado Terus Orangnya rama-rama Wiss Kayak ini ya Oh kayak gue dong Ya Manado Ya Manado Tapi kurangnya Manado cuma infrastruktur sih Oh ya? Ya infrastruktur Karena kami di ujung mas Biasanya yang di ujung itu Gak di perhatikan Gak di perhatikan Mungkin ada kampanye Pak Jokowi sudah banget Jujur 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 haters aku Jujur haters Jujur haters Oke Oke ini yelial-yelialnya ya Kita mau kasih yel-yelialnya ya Pesona Indonesia WONDERFUL GENWI GAS Jadi ini Cicat singkat kita Mungkin singkat-singkatnya Lebih dari 10 menit ini ya Jadi cicat singkat kita Tentang para wisata Indonesia Tentang GENWI Tentang GENWI Tentang Kelakuan orang Indonesia Kelakuan orang Indonesia Kelakuan orang India Kelakuan orang India Mereka suka apa? Suka wisata apa di Indonesia Mereka suka makan apa? Minum apa? Pokoknya apa-apa deh Sampai ketemu di video selanjutnya Bye GENWI GAS Sampai ketemu di video selanjutnya